Penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Magetan mendapat sorotan dari anggota Dewan, DPRD Kabupaten Magetan. Salah satunya soal penggunaan dana belanja tidak terduga atau BTT yang saat ini belum bisa dicairkan. Sekretaris Komisi B DPRD Magetan, Gaku Arief Sujat Miko mengatakan, PMK seharusnya mencairkan BTT untuk penanganan PMK. Selain payung hukumnya sudah ada, pasca ada pernyataan wabah PMK oleh Gubernur Jatim, penanganan PMK secara cepat perlu dilakukan, mengingat wabah PMK semakin meluas. Untuk penggunaannya tidak hanya untuk pengadaan obat-obatan saja, namun juga untuk bantuan stimulan bagi peternak. Harusnya kan pemerintah daerah segera ini berpikir berkaitan dengan penanganan PMK ini termasuk anggaranya tentunya salah satunya di pos BTT. Apalagi kan keputusan Gubernur berkaitan dengan anudarurat ini kan sudah turun. Jadi BTT ini nanti jangan hanya untuk pembeli sarana-parasarana berkaitan dengan tindakan kuratif, artinya seperti obat, kemudian yang lain. Karena faktanya belajar dari pengalaman yang kemarin, waktu COVID-19 kita dananya ada tetapi obatnya tidak ada. Jadi lebih baik nanti BTT ini kita gunakan untuk stimulan peternak untuk kemudian bagaimana mendorong peternak kita ini untuk bisa mandiri dalam penanganan penyakit PMK ini. Saat ini jumlah kasus PMK sudah mencapai 2.084 ekor, dengan 14 diantaranya sudah mati. Sebelumnya, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan juga sudah mengajukan dana sebesar 700 juta rupiah dari BTT untuk penanganan PMK.